Selamat pagi lagi bersama saya dari Gallery Gaming Kita bakalan Review dari temen kita yang baru ya Kebetulan Ada satu temen nih yang baru aja Masuk ke clan Gallery Gaming Oke itu namanya Bang Itadori Jadi kita bakal review si Bang Itadori ini seperti apa Pulau-pulau dan naga-naga Yang dia miliki Kayaknya cukup keren juga ya Karena diliat-liat dia ini udah Level 58 gitu Langsung kita visit aja gitu Oke disini Dia punya 111 naga ya Ternyata lumayan banyak juga Kita bakal bantu dulu Buat friendship point juga Biar gak terlalu banyak Nungguinnya Wow ternyata disini Dia punya dragon vault ya Yang buat nyimpen naga Dan Keren sih kalau bisa saya bilang Yang ini tuh Dekorasinya Keren banget gitu ya Kenapa? Saya aja Dekor itu Cuma sisa dari Blok-blok yang ada gitu kan Sedangkan ini tuh khusus Sampai seniat ini gitu Buat Apa? Nge-dekor si Habitat-habitatnya Buset Buset Kita bakal cek dulu Ada apa aja disini Oke Pulau yang Dimiliki Bang Itadori ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enem ya Udah ke pulau Pulau ke enam Dan disini juga Gak ada Gak ada apa-apa Berarti udah mulai ke Pulau ke enam Atau tempurung kura-kura ini ya Mantep Kita cek profile Buat naga terkuatnya Ada Naga Sagittarius Dengan serangan legenda Kehampaan Dan juga Api Ini sebenernya Keren Keren banget ya Karena di api ini bisa Menyerang dengan lebih efektif Dan kehampaan ini bisa Buat healing juga Ke teman satu timnya Nah Buat Kekuatan sihirnya Udah dinaikin satu kali Silahkan aja Bang Apa namanya Itadori ini silahkan request Nanti kalau saya punya Pasti akan saya Donasikan Seperti itu Di kepingan sihirnya Naga terkuatnya Tadi di level 30 ya Oke Mantap Kita langsung Compare aja Coba buat naga Legendarisnya Wow Ternyata Kita sama-sama Memiliki liman Naga legendaris ya Tapi Yang sama Cuma satu Naga waterlily Karena ini emang Naga hadiah Yang lainnya Dari hasil breeding ini Beda-beda Saya punya Naga historical Disini Naga noir Naga westerland Sama ini Naga Naga hermit Sedangkan Bang Itadori Punya Sagittarius Yang terkuat tadi Horror dragon Oke Ranger dragon Sama satu lagi Bounty hunter dragon Jadi Cukup keren Mantap Semangat Semoga bisa dapat Naga Kunonya Di ajang kali ini Karena Waktunya itu Tinggal Sebentar Kita cek dulu Waktunya itu Tinggal 15 hari lagi Saya juga lagi Ngincer Naga Haumi ini ya Nah Ini yang saya Incer Semoga bisa Dapat nantinya Tapi gak tau juga Apakah bisa dapat Atau enggak Gitu Oke Jadi Untuk tips Disini Di Dragon board Ini Itu kalian Selesaikan dulu Semua tas Yang ada disini 66 nya Kalau itu Belum selesai Jangan Dimainin dulu Ininya Nah Jadi Tahan dulu Si Apa namanya Batu pijakannya Ini Ditahan dulu Gitu ya Sampai nanti Kalau udah 6 selesai Nanti bakal ada Misi Tambahan Di bawah Kalau kita bayarkan Harus pakai permata Unlock No 60 Nanti ada misi tambahan Dan kalian bisa Selesaikan misi itu Untuk mendapatkan 600 Batu pijakan Tambahan Terus Di Video sebelumnya Ada yang komen Gimana bang Cara Nyihir Naga Kita Gitu ya Oke Saya bakalan Coba Sihir Satu Naga Caranya Seperti ini Silahkan cari dulu Naga mana Yang mau Kalian Sihir Contohnya Saya bakal Coba Sihir Naga Yang mana Naga Sebi Ini deh Nah ini dia Oke Kayak gini ya Cara buat Dia memiliki Kekuatan sihir Itu Silahkan Dilihat aja Video ini Sampai selesai Namun bisa Dilihat Di sebelah Kiri Gambar Naga Ini Itu ada Bintang Bintang Dia masih kosong Kalau masih kosong Berarti belum disihir Sama sekali Nanti kalau udah Disihir Satu kali Itu bintangnya Akan terisi Satu Dua kali Dua Tiga kali Berarti Tiga Empat kali Berarti Empat Dan bisa Disihir Sampai Dua belas Kali Nanti bintangnya Berubah warna Jadi pink Dan jadi merah Membara Langsung kita visit Nah disini Ada Enchachment Klik aja yang kanan Disini ada Enchachment Oke Kita klik aja Nah Kalian harus Mengumpulkan Kepingan Kepingan Sihir ini ya Disini Dia memerlukan Empat belas Kepingan Sihir Api Terus Empat belas Kepingan Sihir Cahaya Dan empat belas Kepingan Sihir Tumbuhan Kalau kalian udah punya Nanti semuanya akan tercentang Dan Pembayaran 50 ribu Menggunakan emas ini Akan terbuka Bisa diliat Sekarang Naga sebi saya itu Memiliki HP 41.541 Dan Damage 13.293 Kalau kita Sihir sekali Maka dia akan bertambah HPnya akan bertambah 18.000 Dan Damagenya akan bertambah 5.849 Yang sebelah kanan Kita langsung Cek aja Kita bayar 50 ribu Dan seperti ini Boom Akhirnya dia udah Kesihir Satu kali Dan itu dia Tutorial Cara gimana Biar naga kalian ini Memiliki Kemampuan sihir Nah Selain buat Apa Kepingan sihir tadi Ada satu lagi Cara Ada satu lagi cara Untuk Meningkatkan Kemampuan naga kita Yaitu di Pulau sini nih Yang kecil ini Silahkan dibuka aja Terus Jangan lupa Untuk dibuka ini Setiap 3 hari sekali Di sigil tower Lalu klik Equip sigil Disini Klik aja Kartu naganya Dan kalian Pilih mana Yang mau dikasih Contohnya Mau kasih naga sebi ini Tinggal Ditambahin aja nih Equip sigil Jadi ini bukan Sihir Tapi ini itu Efek sigil Efek sigilnya Bisa dibaca Di sebelah Kiri atas Jadi Kalian tinggal Pilih aja Mau dimasukin Yang mana Kalian juga bisa Upgrade Sigil-sigil Dari ini Dari yang ini Sigil biasa Kalau mau di upgrade Tinggal klik fusion Dan tinggal Bayar 50 Pakai kepingan Sigil Sigil ini Kalau mau Dirubah Dari yang Biasa Kita butuh 5 sigil Biasa Buat nantinya Akan jadi 1 sigil Tidak Biasa Oke mungkin itu dulu Konten pada Kali ini Silahkan Buat Di like Comment Dan juga subscribe Jangan lupa Kalau ada yang Mau Masuk di Clan Gallery Gaming Silahkan Dibaca Deskripsi Dan Langsung aja Bergabung Bersama saya Dan Abang Itadori Thank you Happy Your Weekend Pidak Buy Sampai Pidak Video Tidak Bersama Bingabung Bersama Bersama